Ya, terima kasih buat semuanya. Liburan itu gak mesti ke tempat yang mahal-mahal ya. Gue udah jajah ke pasar malam aja udah bahagia. Ya, goceng bahagia loh itu. Gue gak perlu repot-repot ke Dupan gitu, ngapain ya. Masuknya ratusan ribu, meni pasar malam, maboknya sama. Lagian kalau di Dupan tuh gak asik kita dihibur sama mesin gitu. Kalau di pasar malam enak wahana-wahananya dikerjain sama mamang-mamangnya langsung gitu. Kayak misalnya ini nih. Kalian tau ini apa? Ini TV, ya elah. Nah ini namanya wahana ombak banyu ya. Cara mainnya tuh ditarik gitu. Nanti orangnya, woy. 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 Mamang yang ngikut. Wahana ini tuh selalu jadi bestseller ya. Ya. Kalau di pasar malam selalu rame. Yang ngalahin kerameannya paling cuma komedi puter sama parkiran motor lah. Iya. Padahal itu wahana ekstrim banget loh. Bahkan lebih ekstrim dari wahana-wahana yang ada di Dupan. Di Dupan yang paling ekstrim apaan sih? Halilintar, Tornado, Mas rumah cermin, apa? Apa-apa sebutin, sebutin aja. Kalah sama ini gitu. Di Dupan tuh se-extrim estrinya masih pake sabuk pengaman. Cupu. Masih ada batasan umur, batasan tinggi badan. Ini dong lepas kendali. Di wahana ini berapapun umurnya punya kesempatan. Buat meninggal ya. Ini memacu adrenalin banget loh. Gak ada sabuk pengamannya. Lihat tuh. Kalau mau pegangan tuh harus ke kursi belakang gitu. Kalian pada ngerasain gak sih? Kok kesannya gue kampung sendiri sini ya? Menger kalian. Jadi kalau mau aman tuh pegangannya harus gini gitu. Ini aman dari jatuh. Tapi gak aman dari rasa gatel. Ya kan tangannya gini. Gimana garuknya? Kalau gatelnya masih di kaki sih gampang lah ya. Sap, sap, sap. Masalah selesai. Tapi kalau gatelnya udah agak naikan dikit nih. Ini bingung nih mau ngapain nih. Aduh gatel lagi. Mau digaruk takut jatuh. Gak digaruk takut bengkak. Ini aduh gimana ya. Tapi ada di permainan ini kita harus mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri. Karena mau gak mau di posisi ini kita minta bantuan orang di sekitar kan. Aduh gatel lagi nih. Bang, bang. Kenapa? Gatel. Garukin dong. Please. Tahan ya. Sap, 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 sap. Sap, 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 sap. Sap. Tapi gue seneng gitu main ke pasar malam karena semua wahananya dijalanin sama manusia. Termasuk rumah hantunya. Makanya rumah hantu di pasar malam tuh unik. Setannya manusiawi. Cuma saran aja kalau mau ke rumah hantu di pasar malam jangan ke malam mah. Nanti kayak gue begitu masuk setan-setannya udah pada males jadi setan. Udah ada yang duduk-duduk. Udah ada yang rebahan. Bahkan di pojokan gue liat waktu itu ada yang udah bawa nasi kotak. Baju putih-putih. Bawa nasi kotak. Gue teriakin aja pulang demo bang. Lakutinnya juga beda. Kalau malam masih serem gitu. Kalau sore masih serem gitu. Wow. Astagfirullah. Kalau udah makin malam setannya makin capek. Woy. Makin malam lagi setannya ngantuk gitu. Ada pengunjung datang bukannya. Ngagetin mah dia yang kaget. Astagfirullah masih ada. Kirain udah tutup. Ngeliat dia yang kaget pengunjung agresif. Tahu gue Ridwan. Terima kasih semuanya. Ridwan Terewe. Luar biasa. Pasar malam. Gokil-gokil. Mana tadi gambarnya. Apa namanya sih itu bang? Apa sih ini namanya? Ombak Banyu. Ombak Banyu. Biasanya ada MC-nya. Ya Bapak. Tiga lagi ya. Kartisnya udah siap. 15 ribu aja Bapak ya. Silahkan yang mau naik Bapak ya. Gitu-gitu. Kayak gitu ya. Musiknya. Ada yang loncat-loncat gitu gak sih bang? Ngapain? Di pinggir-pinggir. Kalau di Jogja ada ya. Ada yang ngikut ya. Iya kan yang loncat-loncat gitu. Kak Gita gak pernah naik gini? Ditolak setiap aku mau masuk. Jangan. Iya lah. Jangan. Yaudah langsung aja kita dengar apa kata Calontong. Ketika seseorang stand-up komedi ataupun bercerita. Itu memang syarat pertama kita harus mendengar. Tetapi ketika yang bercerita itu bisa memberikan kesempatan bagi pendengarannya untuk berimajinasi. Itu yang luar biasa. Dan itu yang kamu lakukan. Kamu tidak langsung menyebut sesuatu dengan ah. Tapi kamu menggining orang supaya berimajinasi sendiri ke arah itu. Dan mereka sambil berimajinasi sudah tertawa. Padahal itu belum tentu lucu. Tapi mereka bisa tertawa. Apalagi kalau lucu. Nah itu kelebihan. Dan mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan ini. Luar biasa menurut aku. Good job. Terima kasih Calontong. Good job, good job, good job dari Calontong. Gimana komentar dari Pade Indro? Silahkan Pade. Apakah banyak yang benar-benar tahu? Atau gini deh. Yang tahu tunjuk tangan ya. Aku pengen tahu berapa yang tahu, berapa yang enggak. Mengenai permainan ini. Ombak Banyu ini. Biasa aja dong. Semua tahu ya. Oke. Tahu sampai yang seperti dikatakan tadi. Sampai orangnya keangkat ke atas gitu. Tahu ya. Biasa aja, Cap. Cap, biasa aja, Cap. Orang susah jangan bangga. Biasa aja, Cap. Biasa aja, Cap. Jangan bangga. Ini benar-benar tahu. Disneyland gue. Tahu ya. Oke. Gue cuma tahu sebetulnya. Sebetulnya kalau tidak tahu saya lebih senang. Kenapa? Karena Ritwan Remen berarti berhasil ya. Memberi apa? Mengambarkan. Mentransformasikan apa yang pernah dia lihat kepada Anda semua. Tapi ternyata. Belum. Udah, udah. Udah, Ca. Udah. Udah. Ritwan pandai memvisualisasikan apa yang ada di benaknya. Tapi juga ada sesuatu hal yang akan diungkapkan. Yang kepingin Ritwan ungkapkan di situ. Ada banyak sekali. Ya, itu aja. Aku kagum banget. Dan kompor gas. Alhamdulillah.